Halo Sobat Mesra, sekarang Yemah Mesra menghadirkan konten main jauh untuk kamu. Di konten ini, kita akan membahas berbagai hal tentang tren dan fenomena terutama yang terjadi di Medan. Di episode pertama ini, saya akan mengajak Hariri Sandi untuk membahas tentang tren ngopi anak muda Medan. Video yang pertama kita adalah, Dominiko. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Hariri Sandi. Kamu bisa menyebut saya sebagai influencer dan YouTuber di bidang kopi asal Medan. Saya sudah menggeluti bidang ini sejak 2018. Ini menjadi bukti bahwa kopi membuat saya benar-benar jatuh cinta. Merasakan setiap seruput dari segelas kopi merupakan satu kenikmatan yang sulit untuk saya ingkari. Sudah lama kemon? Aduh, masih baru lah, Bang. Galang lama kali. Mantap lah, mantap. Aduh, macam perjalanan. Naik Pazio ini enak dia. Tarian bawahnya itu kontan karena teknologi hybrid, kurasa. Iya, pasti. Terus tadi waktu jalan, handlingnya itu pun cukup enak. Yang mana? Ringan. Ringan, gampang meliuk-liuk kita. Mantap lah. Memang Pazio cocok lah ya. Cocok. Cuma terperkotaan gitu ya. Wah, mantap kali lah, Bang. Bang, ini kita di Dominiko nih, Bang. Enaknya kita ngapain nih ya? Di Dominiko nih. Ya, mumpung kita kenal sama ownernya, kita acak-acak barannya itu nggak apa-apa juga. Aman tuh? Aman, selo aja. Tapi dimarahi kita. Kalau dimarahi kita, apalah, kita tenangkan lah dia sikit. Yaudah lah, aku juga penasaran juga sih, kayak mana mesin Dominiko ini. Oke, kamu mau apa? Kita bahas mesin kopinya, kopinya sendiri atau kayak mana? Mesin kopi sama kopinya kalau boleh. Oke. Iya kan? Oke. Pana tahun itu aku buka kafe, aku tahu kayak mana referensi kopi. Siap. Boleh. Iya kan? Boleh. Sudah lah, kalau gitu langsung aja, Bang. Yuk. Ayolah. Yuk, Mon. Kita acak-acak barannya. Mumpung bosnya belum masuk. Oh, gitu? Nah, iyalah. Wih, aku penasaran juga nih sama dapur. Kok kan mau nengok? Dek, ini nggak ada Bang Indra kan? Kok kan mau nengok? Dia mau pakai apa aja? Dia pakai mesin kopi dua grup. Tujuannya supaya bikin kopinya itu bisa banyak. Konsisten. Ini mungkin mesinnya harga 50 jutaan kurasa. Namanya apa nih, Bang? Ya, ini sesuai mereknya ada di sini. Nova Simonelli. Terus, dia pakai grinder di sini. Ini ada dua. Ya kan? Ini satu grinder-nya berharganya hampir 20 jutaan. Tujuannya supaya menggiling kopi itu dengan bagus dan konsisten. Oh, gitu. Karena kalau gilingan kopinya kurang bagus, rasa kopinya juga nggak enak. Seperti ini emang udah kelas? Iya. Mantapnya lah ya? Kena. Terus, dia pakai juga satu alat namanya temper otomatis. Ini gunanya untuk meratakan bubuk kopi di dalam porta filternya supaya dia rata dan selalu konsisten. Intinya, peralatan ini semua mendukung untuk konsistensi dalam bikin kopi. Oke? Tanpa berlama-lama, kita gas langsung bikin kopi. Mumpung tokenya belum ada. Nanti kalau ada tokenya merepet dia, payah. Ini untuk pilihan single sama double. Oh, kita pakai yang double? Iya. Oke. Karena kalau single itu untuk yang jomblo aja. Aduh. Terus kita ratakan di sini. Cantik kan? Cuma gitu aja bang? Iya, cuy. Rata, bagus. Nah gitu. Kita pastikan ini shower screen-nya bersih. Kita pencet dulu. Itu flashing namanya. Masuk. Ambil cup-nya. Letakkan. Langsung pencet. Nah, terus. Ini artinya apa nih bang? Kalau ini teker satu kayak gini. Itu tombol yang sudah diprogram. Terus sambil nunggu kopinya selesai. Hah? Kita langsung bikin steam susunya. Aku mau bikin menu mereka yang namanya premium latih. Pus. Premium latih. Steam dulu ya bang? Ini agak gugup sikit. Karena ya mesin kopinya mantap ini. Premium class ya kopinya. Mesinnya ya. Iya. Sudah berhenti ini bang ya? Sudah otomatis dia. Sudah di program. Volumetric namanya. Nah, ini selanjutnya tinggal kita bikin latihnya. Ini kenapa digetok-getok? Karena mau ngilangkan yang namanya bubbling-bubblingnya. Oh, foam-foam itu ya? Iya, foam-nya ini agak berbuih sikit. Oh, gitu. Nah, sekarang kita mau coba nih. Iya, sebentar ya. Takutnya bentar lagi tokenya masuk. Hajar kena repet lah kita. Ini kita buru-buru sekali. Iya lah. Mana lagi? Ini motifnya apa? Tulip-tulipan aja. Tulipan aja lah ya. Yang basic ya? Kalau aku kan bukan real barista. Jadi susah lah. Nah, ini dia. Tulip-tulipan. Sedang. Oh, kulihat bandal. Astaga, oke. Ampun aku ya. Terbiasa ya. Obram-abrik ya di sini ya. Dia yang ajak. Sudah lah. Oke, buat minum aja sekali. Oh, iya, iya. Silahkan, silahkan. Kalau abang-abang ini boleh lah. Tapi jangan bandal kali. Mantap. Biar staff saya yang buat. Iya, peralakannya patent-paten sur kita. Dia mau tahu. Kenapa pernah nyoba? Apa isi bar dari Dominico? Dia mau tahu. Cocok. Ya udah, kita minum dulu, duduk dulu. Santai aja ya. Oke, same. Di staff saya yang buat. Oke. Oke, malah kan kalian ganggu-ganggu. Mandar gitu orangnya. Maaf, oh maaf, maaf. Nah, jadi Mon. Kenapa kau ku ajak ke Dominico? Karena memang aku kenal nih sama owner-nya. Ini dia. Terima kasih. Makanya kalau kau mau tanya sama aku. Kayak mana bang, bikin bisnis kede kopi. Kita langsung tengok contohnya kan tadi ke dalam. Apa-apa aja alat yang harus kau pakai. Sambil kita tes bikin kopi. Bandal memang kalian. Oke. Siap. Tapi memang dia merusak Ciko. Sudah dikasih masuk. Thank you, thank you, thank you. Gak apa-apa. Kalau dia kawan baik saya, gak apa-apa. Jadi kau mau nanya apapun soal kede kopi. Silahkan. Niko, langsung. Pas sekali nih mau nanya. Ambil kita minum ya. Ambil minum dulu. Kita boleh diminum dulu. Boleh dong. Wah, mantap. Ini harga jualnya berapa sih? 28 ya kalau gak salah aku. Untuk hot premium latih. 28 ribu dengan rasa kayak gini. Wah, murah banget. Tapi boleh naik Niko? Boleh, boleh. Ini kan nomor Niko ini... Tertegis ya di Kota Medan. Betul. Kenapa orang atau anak muda itu harus nongkrong disini? Oh, karena ibaratnya dibuat seperti di belakang rumah ya. Dibuat nyaman, kenyamanannya. Jadi enak untuk duduk, santai, kerja, ngobrol. Sama gosip, gibah. Semuanya cocok disini. Dan outdoor tentunya. Jadi kita nyaman untuk outdoor. Rame-rame juga gak ada masalah. Tapi kalau boleh nanya, ini dari tahun berapa ya kok ya? Ini dari muncul semenja 2019 akhir ya. Oh. Covid time lah. Udah masuk 3 tahun berarti ya? Enggak juga, 2-2 tahun lah gitu. 2 tahun lebih ya? 1,5-2 tahun lah gitu. Jadi pertama kali dulu ini waktu dibangun, ini kalau kau tengok nih pohon bambunya nih, masih kecil-kecil dulu. Iya betul. Iya betul. Iya. Di proses. Benar-benar. Ini mejanya tuh udah ganti. Iya. Dulu meja kecil-kecil dia. Iya betul. Oh, berarti omjetnya kenceng ya? Iya. Alhamdulillah. Dia bisa bertahan kayak sekarang. Syukur. Amin. Iya, memang. Terus kok kalau misalnya nih kita bicara nih, tren ngopi anak Medan, menurut Koko sendiri nih atau menurut Bang Hari, ya kan? Anak muda Medan itu lebih memilih tempat yang Instagram-able atau menunya? Kalau siapa dulu jawab, Bang Indra apa aku? Coba dari Bang Hari dulu. Kalau dari aku menilai ya, sekarang pemilihan tempat itu nomor 1. Tapi juga, untuk bikin mereka kembali lagi nongkrong di situ, kalau tidak didukung dengan taste yang enak, berat. Betul. Jadi, tempat nomor 1, rasa nomor 2. Wajib. Nomor 2 ya? Iya. Karena dilihat dari online, mungkin dilihat dari Instagram, social media, orang kan pasti tergoda untuk datang tuh. Jadi karena suasananya, tempatnya, lokasi strategisnya, di mana tempat dia dekat gitu. Habis itu ya untuk retain mereka memang sesuai sama seperti Bang Aris. Mesti rasanya sesuai setiap kali mereka datang. Kalau enggak, nanti ya mereka enggak akan balik lagi. Kecuali sudah foto enggak balik gitu loh. Jadi wajib bener-bener 2 itu adalah ekosistem yang wajib dijaga ya gitu. Tapi kalau aku boleh nambahin lagi? Boleh. Harganya. Harganya. Kalau harga sebenarnya begini, ini pendapat ya. Kalau rasa tempat udah oke, rasa enak, harganya agak premium sikit sebenarnya menyesuai kan. Menyesuai kan, iya benar-benar. Contoh nih, kalau kita nongkrong di tempat warkop misalnya. Dapat harga kayak gini, dengan rasa yang dibawa ini, baru judulnya mahal banget. Itu. Tapi memang ada tempat yang gitu ya? Ya, tergantung dari positioning dari pengusahaannya masing-masing ya. Tentunya, saya rasa harga yang kita buat di sini itu cocok dengan keseluruhan value yang didapatkan. Jadi dari tempat, suasana, premium taste-nya. Habis itu juga enggak usah terlalu rogok, kocek terlalu dalam. Ya, itu penting. Nah, ini ko, kita bicara lah ya. Tadi koko bilang 2019 akhir baru bukan. Enggak lama kemudian ini pandemi ini. Betul. Si COVID datang. Iya. Itu gimana, ceritanya? So far sih, karena memang kita sudah lama di bidang usaha makanan. Dan saya juga enggak merasa perlu didesak apapun. Karena keadaan dunia selalu berubah ya. Terutama dengan datangnya COVID mungkin banyak mengalami penurunan dan terkejut. Tapi pastinya dari Domenico sendiri juga, yaudah lambat aja santai. Yang penting nutup biaya operasional, nutup biaya karyawan. Enggak untung ya enggak apa-apa di awal-awal. Namanya juga sambil kita juga pelajarin bahwa tamu kita itu jenisnya gimana. Kan awal-awal buka nih. Nah, kita yang paling takut itu kalau awal buka rame, tapi malahan menurun setelahnya kan. Gitu. Nah, Domenico itu lebih sukanya santai aja. Yang penting naik. Satu persen boleh setiap bulannya. Sepuluh persen boleh setiap bulannya. Konsisten aja ya, ada kenaikan. Kalau aku ingat sih kemarin waktu kita masuk pandemi itu, kenapa Domenico bisa bertahan? Salah satunya, karena pertama dia udah kuat di produk, terus dia udah kuat di online. Ojol. Ojol ya? Ojol main. Walaupun ya omset itu jauh banget ya. Iya. Jauh banget paling enggak bisa bertahan. Iya, yang penting bertahan dulu. Kalau di dunia usaha kuliner ini, kalau kita bertahan lama, ini tuh bisa untuk anak dan cucu loh. Nah, itu banyak orang yang tidak mempikirkan itu. Berarti banyak orang yang mempikir dapet pendek, makanya tutup langsung. Iya, tutup langsung. Padahal kalau kita santai, tutup biaya. Dan ini operasionalnya ketutup, semuanya ketutup. Karyawan ketutup. Nanti dia jalan dan kita perbaiki produk kita, kita perbaiki service kita. Kita perbaiki online presence kita, segala macam. Dan nanti kalau semuanya udah komplit, itu akan naik terus. Gitu loh. Tapi jangan lupa, salah satu bukti Domenico bisa bertahan. Bukan cuma bertahan, bahkan growing. Buka cabang loh dia ini. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Itu iya. Di jalan apa namanya? Di jalan Sebesitan, kita ada buka cabang. Betul. Kayaknya lebih gede daripada sini ya? Iya. Betul. Ini yang pertama kali, ini baby pertama. Berarti cuannya udah banyak. Amin. Kalau koin drama gak heran kita. Ada buka cabang lagi kok? Rencana tetap akan ada selalu. Karena memang Domenico itu kalau sudah buka dan sudah rapi, produk juga sudah kita jaga terus. Jadi tamu juga sudah ada regular yang cukup banyak. Jadi kita ingin buka lebih dekat ke tempat mereka. Dan banyak permintaan dari luar kota juga. Cuman ya, kita tunggu waktu. Karena mencari tempat itu semacam mencari pacar gitu. Jadi untuk buka Domenico-nya mungkin untuk jualan gampang. Untuk setting up karena kita udah ngerti sebelumnya kan. Tapi untuk cari tempatnya macam cari pacar. Itu masalahnya. Tapi kita akan usahakan buka terus dan dukungan dari abang-abang yang bandal ini. Tips Domenico bisa bertahan di persaingan coffee shop sekarang apa? Coba begini dulu. Kalau saya rasa sih justru jangan melihat orang lain sebagai kompetitor. Tapi melihat semuanya sebagai teman dan juga masyarakat pada umumnya itu juga adalah tamu yang mesti kita layani. Dan perhatikan ketika mereka datang itu butuh apa. Sehingga kita bisa menyajikan yang mereka butuhkan gitu. Jadi contohnya sekarang mereka butuh internet, butuh tempat yang outdoor, butuh tempat yang rindang. Nah ini kebetulan ini ada di Domenico. Bener sih. Walaupun outdoor. Ini matahari atas kita loh ini. Iya. Dan tetap sejuk loh. Tetap sejuk. Karena kita ada bantuan teknologi, ada kipas, ada ekstranya. Jadi ada banyak hal yang memang mungkin dilihat secara kasat mata enggak nampak. Tapi sebenarnya yang dibuat dari pengusaha itu sudah banyak. Sehingga mendukung tamu-tamu itu datang dan cinta untuk datang kembali ke Domenico. Tapi ada yang enggak enak Domenico. Apa itu? Bocor gelasnya nih ha. Habis. Habis ya. Kurang banyak kalau gitu. Nanti buat bang, bang bandal ini kita kasih yang tinggi lah kalau gitu. Emang begini ya? Emang begini. Bandal coffee. Bandal coffee. Habis bocornya. Oh, ini menjelang lebaran nih. Ada promo enggak? Oke. Kalau untuk menjelang lebaran mungkin nanti kita keluarin produk baru lah. Sudah banyak diskusi sama bandal coffee. Kadang-kadang lewat WhatsApp, lewat chat gitu. Eh, tolonglah kasih ilmu sikit ke kita. Oh, yaudah gampang itu nanti ku ajarin katanya. Ini senior saya. Jangan percaya apa itu. Saya banyak belajar sama dia. Tapi aku percaya memang Domenico enak. Terima kasih. Terima kasih. Ini habis sekejap. Memang habis sekejap. Jadi nyambung cerita tadi. Kalau memang rata-rata coffee shop tuh kita anggap sebagai kawan, butanawan. Kalau selain Domenico nih, mana lagi tempat yang kira-kira mesti kami kunjungi? Mungkin ada beberapa tempat yang aku bisa kenal ini. Tapi mungkin kalian bisa cocok ke tempat berikutnya. Sea East Cafe. Sea East? Sea East Cafe. Oh, itu gimana ya bang? Iya, kalau nggak salah itu yang di Jalan Sea... Lupa. Jalan... Sesi lau. Sesi lau. Ini baru ingat nih. Iya, baru cek IG-nya. Boleh lah nanti kesana. Kalian jalan-jalan lah? Itu cafe baru sih. Cafe baru ya? Makanya lebih senior Domenico lah. Tapi tetap aku mau ngajak bang Hari. Grebek lagi sana yuk. Boleh. Silahkan. Terima kasih kalian sudah mampir ya. Kalian kita buktikan Pak Zio tuh bisa menjelajah kemana aja. Bisa. Itu juga. Iya kan? Motor yang diajak buat nongkrong. Iya, nongkrongnya keren, motornya enak, tarikannya, meliuk-liuk tadi. Nggak ada masalah. Ya udah. Mantap lah. Nanti aku juga beli satu lah kalau gitu. Biar untuk. Sim. Terima kasih. Pokoknya terima kasih ya. Thank you nih, Koindra. Thank you, thank you banget kalian datang. Tidak ada yang ngobrol, mudah kita aca-aca bar-nya. Luar biasa bandal. Kopinya enak. Terima kasih. Pokoknya selalu balik lagi. Boleh, anak medan wajib mampir ke Domenico. Karena ini salah satu tempat yang aku rekomendasikan untuk rasa popi dan minuman yang lainnya. Thank you semuanya. Aku minum dulu ya. Mana bro? Kita grebek tempat yang satu lagi. Lanjut, lanjut. Oke, selanjut lagi. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sub indo by broth3rmax